Nih aku abis ngeliat-liat laptop terus aku buka YouTube Itu YouTuber kesukaan kamu tuh siapa? Siapa namanya? Envio, Envio itu ya? Iya, dia buat merch ya? Baju ya? Iya gak sih? Hmm, berapa anak bajunya? Rp170 free ongkir Hmm, bagus Tadi aku sempet liat tuh muncul di brandaku Terus Dia jual Rp170 free ongkir Seluruh Indonesia Hmm Kamu gak beli? Hah? Udah beli? Oke Kurut cepet banget Iya, bagus sih desainnya kulit Hmm Hmm Mau nanya apa? Hmm Enggak sih Hmm Gak tau Hmm Hmm Mungkin mimpi kali Ya Aku gak tau ya Hmm 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 Aku seriusin Aku gak tau apa-apa Gak ada aku. Ya kalau kamu bangun kayak gini, ya aku ngomong langsung. Sayang, aku gini-gini. Kalau ngomong pas kamu lagi tidur, enggak sih. Sibuk aku main Valorant, main game. Gak ada waktu buat kayak gitu. Enggak bercanda yang ya? Enggak, aku gak ada ngomong gitu kok. Kenapa emangnya? Aku kayak ngomong gitu pas kamu tidur. Kamu denger gitu? Mimpi kali. Suaranya mirip youtuber kamu. Envio itu. Envio semar. Envio semar. Aku... Baru... Gampang mana ya kerjaan aku ya? Lupa. Udah. Deadline udah kelar semua. Ini deadline buat kapan? Buat lama ini. Tiga minggu lagi. Tapi aku cicil aja. Enggak sih. Aku enggak ngerasa kecapean gitu. Ya, biasa aja sih. Kayak layaknya pekerja aja. Nih, liat. Aku liat layar laptop. Aman kan? Biasa. Pekerja rody. Boleh. Mau nanya apa? Aku selama kerja. Ngapain ya aku selama kerja ya? Enggak ngapa-ngapain sih. Ya kayak kerja aja biasa gitu. Deket sama seseorang. Enggak ada sih. Sejauh ini ya. Enggak ada yang kayak gimana-gimana sih. Sama cewek? Ya paling ya temen-temen kantor aja. Kenapa emangnya? Enggak sih. Untungnya enggak sih. Aman semua di kantor. Terkendali. Enggak ada masalah yang gimana-gimana gitu. Hmm. Hmm. Tuh. Eh, aku denger cicaknya. Kenapa? Dari mana? Kita sumber dari mana? Cicak kalau berisik artinya lagi ada yang bohong. Mana ada? Enggak ada. Enggak ada. Kamu baca di mana? TikTok? Tiktok. Iya sih. Ya aku liat juga kamu udah jarang nge-scroll tiktok. Kamu lebih baca langsung ke artikel. Bagus sih. Tapi enggak bisa sih kayak nyari tahu kebohongan orang cuma dari suara cicak. Kayaknya enggak deh. Selama di kantor juga aku biasa-biasa aja. Enggak ada yang aneh ngeganggu gitu. Kalau cewek-cewek enggak sih. Cowok ya biasa aja. Ngerokok kalau isi rahat gitu. Ke belakang. Kenapa? Untungnya enggak ada sih. Enggak ada yang ampe gimana-gimana sih. Harusnya ya. Yakin? Iya. Yakin kok. Kamu kan udah gede. Udah paham gitu. Yang namanya deket. Sama ya orang-orang tempat kerja. Ya temen, rekan. Mau dia cowok. Mau dia cewek. Itu kan profesionalitas doang. Enggak ada aku meluk. Ceweknya kayak. Pak aku peluk gitu. Enggak ada. Ngetin juga. Mending aku meluk kamu tiap hari. Iya kan? Kok enggak senyum sih? Kenapa? Kenapa muka kamu? Galak gitu. Jahat banget. Kenapa? Enggak tahu sih. Ya mungkin pikiran kamu doang. Enggak. Enggak ada. Aku deket-deket. Aku udah nikah. Ngapain deket sama cewek lain? Memeluk tinggal peluk istri. Mau cium tinggal. Cium istri. Enggak usah cium-cium di ASMR tuh kayak kreator kamu tuh siapa yang kamu sukain view tuh. Nyium-nyium istrinya di ASMR. Ngapain? Tinggal cium gitu. Iya kan? Apa yang perlu kamu khawatirin, Tayang? Enggak ada. Cantai aja. Ini kamu liat aja muka aku. Biasa aja kan? Enggak ada menutupi kebohongan kan? Tuh cicaknya juga enggak ada bunyi lagi kan? Yang kata kamu kalau misalnya cicak bunyi di kamar. Terus ada orang lagi ngobrol. Berarti salah satu ada yang lagi bohong gitu. Enggak ada bunyi dia. Dan. Aman, 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 aman. Santai. Iya. Senyum dong. Golok banget kok kayaknya. Pemes ya. Enggak ya. Udah lewat. Aku. Iya aku di kantor. Siapa? Yang sama temen-temen kerja aku. Kalau lagi sirahan ngerokok. Sama bon-bon. Yang anak kecil itu. Enggak itu temen aku. Dia enggak ada sih tadi di kantor. Enggak tahu. Ya dia di rumah aja. Enggak tahu dia enggak kangen aku kali. Enggak ada yang perlu ditakutin sih. Apa yang kamu takutin? Kamu takut. Kalau aku berpaling gitu. Kecewilin gitu. Aku nyelingkuhin kamu gitu. Kayak di ASMR-SMR itu. Enggak kan? Itu santai aja. Enggak. Enggak selingkuhku aku. Kalau aku selingkuh. Pasti tinggal aku ku beda. Terus. Mungkin bau badan aku beda gitu. Mungkin ada bau parfum lain. Enggak kan? Harum. Wangi. Enggak. Aman sayang. Cantai aja. Atau gini deh. Kalau kamu emang beneran enggak percaya sama aku nih. Kamu tatap metah aku sekarang. Aku bohong enggak? Enggak kan? Nih gak mau pegang deh. Dada aku. Denyut jantungnya. Kenceng gak? Nih pegang. Enggak kan? Pupil aku gede gak? Enggak kan? Aku tiap kamu nanya. Ngadep ke kiri enggak? Enggak kan? Aku lurus terus ke kamu. Dari tadi. Enggak ada. Enggak ada yang perlu ditakutin. Aku setia sama kamu. Resepsionis. Enggak. Iya cewek. Aku pernah cerita. Enggak kok. Dia emang. Emang baik. Welcome sama semua orang kayaknya. Selain nerima klien. Kalau emang dateng langsung ke kantor. Jadi juga nerima karyawan. Kayak ngucapin gitu. Selamat pagi. Pak. Bak. Bu. Gitu. Ketemu bon-bon. Pagi bon. Gitu. Gak ada. Gak ada yang aneh. Gak ada yang perlu ditakutin. Aku itu sayang sama kamu yang. Gak mungkin. Gak. Gak mungkin ke cewek lain. Siapa tau apa. Bosan. Kalau bosan dalam hubungan ya ada aja pasti. Jalan kan nikah, pacaran. Awal-awal aja juga bisa bosan kan. Enggak sih. Kalau aku bosan ya biasanya. Main game aku tidur paling. Tuh. Tuh mungkin aku. Jari kesibukan lain. Biar aku gak fokus ke kamu gitu. Biar bosannya tuh gak. Menjadi-jadi lah. Percaya sama aku. Ah gak bosan tuh sama kamu. Mungkin aku baik-baik aja kan. Iya kan. Enggak sih untungnya. Enggak ada yang dibosenin sih. Kita baik-baik aja deh kayaknya. Kenapa? Batuk. Batuk gak berarti bohong. Batuk emang batuknya aku ambil ngerokok soalnya. Ngerokok. Santai. Gak ada yang perlu ditakutin. Ya. Santai. Gak ada yang perlu dicuragain. Aku. Ya pulang malem. Karena lembur. Kan kemarin itu. Biasa. Ada agensi lebih banyak. Hmm. Kantor kan lebih banyak kerjaan. Gak ada yang sampai gimana. Gimana juga sih. Yakin. Yakin. Serius. Aku yakin. Ya mungkin aku tau insting cewek itu. Kuat gitu. Tapi. Kuat. Bukan berarti selalu bener. Pasti ada salahnya. Memang juga insting. Bukti juga gak ada kan. Emang aku ngapain. Kantor kan juga. Aku sering video call kamu. Kalo lagi kerja. Kamu kerja. Video call. Kerja bareng. Empat kerjanya beda. Video call. Ngapain aku emang. Meluk cewek lain gitu. Meluk apa. Resepsionis gitu. Enggak. Santai aja. Gak ada yang perlu ditakutin. Oke. Gak ada. Santai. Kalo ada yang perlu ditakutin. Kamu harusnya nakutin pikiran kamu sendiri. Gak ada kok. Hawa apanya. Hawa ruangan. Biasa aja ini. Hah? Cara ngomong aku gimana? Aku nyantai kan ngomongnya. Baik-baik. Gak ada yang perlu ditakutin. Ya? Bener. Gak ada yang perlu ditakutin. Ketakutan kamu cuma mempikiran kamu sendiri. Belum tentu kejadian. Bukti mau nyari di mana? Gak ada kan? Gak ada yang perlu ditakutin. Gak ada yang perlu ditakutin. Gak ada yang perlu ditakutin. dengerin dulu penjelasannya. Kenapa? Belajarkan waktu sekolah dulu kamu. Kayaknya kamu pintar banget dulu. Bahasa Indonesia kamu. Nilainya bagus terus. 5W1H. Apa, mengapa, bagaimana, kenapa, kapan, gimana. Ya kan? Itu deh. Tanya dulu. Gak bisa nudorang sembarangan. Ya, aku denger cicaknya. Tapi gak bisa yang spekulasi kayak gitu berdasarkan cicak. Ya, cicaknya hewan juga. Mereka bisa berbunyi. Bukan berarti ada orang bohong. Cicak aja hewan. Aku manusia, kan? Ya, cicak. Gak punya akal budi. Mereka Kenapa? Iya, aku tau mereka perasa. Paham. Tapi gak bisa ngerasain ampik ke manusia juga. Kecuali mereka disakitin. Aku nyakitin cicak. Enggak kan? Aku ngomong-ngomong kamu. Kok kamu bisa percaya sama cicak sih? Belajar dari mana? Gak ada ya? Gak bisa tau orang kalau bohong itu dari suara hewan. Gak bisa. Mana bisa. Misalnya, kita ke hutan gitu. Aku bohong. Terus tiba-tiba ada harimau datang. Terus. Dia nerekam aku gitu. Karena aku bohong. Kan gak mungkin ya. Karena dia emang lapar aja gitu. Ya, cicaknya bunyi gak tau kenapa gitu. Mungkin. Dia pengen nyari mangsa gitu. Nyari apa kayak gitu. Ya, di kamar mungkin gak ada apa-apa. Maka bingung. Narik mangsa. Mungkin aku gak tau. Kan aku gak belajar gitu kan. Gak ngerti. Gak paham. Tentang hewan-hewan gitu. Kamu? Belajar tentang hewan kan? Enggak kan. Gak bisa sih belajar. Tapi kan kayak gitu. Gak kayak gitu. Dimana-mana orang kalau mau nanya, interogasi gitu. Kasih pertanyaan nih. Ke subjeknya. Misalnya detektif. Nanya ke saksi-saksi ya. Atau nanya ke tersangkanya. Dia nanya langsung. Gak ada tuh di ruangan interogasi ada cicak gitu. Dia berdasarkan cicak. Gak ada. Mungkin mereka pake alat gitu. Kalau kamu pake alat ya. Memang gak tau. Mungkin bisa. Kamu aja gak ada alatnya. Kamu cuma ngeliat tau gue aja. Alatnya apa mata gitu. Bukan tentu. Lantai aja ya. Aku gak ngapa-ngapain. Di kantor. Curiga gimana sayang. Gak ada. Oke deh. Kita balik lagi. Istingg cewek. Mungkin kuat. Tapi. Bukan berarti. Istingg cewek itu selalu benar. Ya mungkin aja kamu mikirnya. Misalnya. Aku gak pulang sekarang. Kamu. Istingg kamu. Aku bakal kenapa-napa. Aku bakal kecelakaan. Dan pas aku pulang. Aku gak kenapa-napa. Ya. Kalau kamu tanya gitu. Kamu kenapa tadi ada kecelakaan. Pasti aku bilangnya enggak. Orang gak kenapa-napa. Ya mungkin bukan tabrakan. Mungkin aku ceritanya di kantor. Tadi ada masalah gitu. Sebatas masalah aja di kantor. Masalah kecil gitu. Kamu dati tabrakan juga. Ya aku akuin. Istingg cewek itu kuat. Tapi gak selalu benar. Ya paling 40 persen. 30 persen benar. Sisanya enggak. Beda sama pikirannya. Gue mau jadi tiap malam over thinking kan. Ya walaupun udah enggak sih. Tiap malam over thinking. Padahal pas aku jelasin gak kayak gitu. Aslinya gak kayak gitu. Gapapa. Aku nerima kok. Wajar. Emang cewek kan kayak gitu. Gak semua cewek sih. Cowok juga bisa. Gak bisa selalu pake perasaan yang. Pikirannya itu dikurang-kurangin. Ya. Pikirannya itu positif. Oke. Ya aku salut sama kamu. Ya pulang kerja. Sekarang. Kamu gak ngambekkan. Malah kamu nanya. Gimana. Tadi kerjanya. Ngajak aku ngobrol. Pikiran kamu yang jelek-jelek itu. Udah jarang lah. Mungkin. Ada. Tapi jarang ya. Mungkin sekarang pikiran kamu lagi jelek aja. Ya. Kalau ada masalah aku bilang gue. Malah aku yang harusnya nyuruh ke kamu sekarang. Kamu akhir-akhir ini udah agak beda ya. Biasanya masalah-masalah spele kamu cerita. Masalah kecil. Sekarang jarang. Soalnya cerita ada masalah. Masalahnya masalah-masalah gede. Kenapa kamu gak mau cerita masalah-masalah spele kamu. Aku nungguin tuh kayak gitu. Tapi gak apa-apa sih. Bagus. Kenapa. Oke. Nah. Gini kan enak. Biasanya kalau kamu. Aku tanya. Kenapa. Pastinya kamu selalu jawab gak apa-apa. Sekarang. Kamu ngejelasin semuanya. Kenapa. Kenapa. Bagus kan kamu bilangnya. Kamu kenapa. Kan enak. Karena aku ngerasa masalah-masalah kecil itu lebih baik. Kalau bisa diselesaikan langsung selesain aja. Kan. Lebih enak kayak gitu. Gede juga. Kalau emang ada masalah. Boleh cerita. Aku bantu solusinya juga. Sama-sama enak kan. Biasanya juga. Kalau aku ajak ngobrol kayak gini. Atau kamu juga ngajak aku ngobrol kayak gini. Kamu nangis deh. Tapi sekarang enggak. Gapapa. Sekali lagi gak apa-apa ya. Bagus. Tapi berubah kamu. Cepet ya. Aku gak mikir aneh-aneh sih. Ya aku mikirnya mungkin. Kamu. Bisalah. Nyelesain itu. Sendiri. Malah. Masalah-masalah kecil itu. Kamu ceritanya. Pas udah kelar. Udah selesai masalahnya kamu cerita. Kemarin aku udah masalah gini-gini. Terus gimana? Udah udah aku selesain. Kayak gitu kamu ceritanya. Jadi aku mau ngasih solusi. Bingung. Udah kamu selesain? Iya. Aku agak bingung sama kamu. Gak apa-apa, sayang? Serius gak apa-apa? Jam berapa ini? Si jam sekian ini. Hmm. Hmm. iya kalo aku ada masalah cerita ku sayang ga ada masalah boleh ya nanya aja aku kangen malah kamu nanya-nanya banyak kayak gini biasanya juga nanya sedikit sekali nyuci jawab nangis ya nanya apa udah udah makan tadi sih makan di aku agak lupa dimana oh di kantin ada ada di kantor kan ada kantin enggak sih aku nyebutnya kantin sih kenapa emangnya yakin enggak gugup jawabnya kan aku ngejawab kantin sama siapa sama temen-temen aku sama bonbon sama ya ada beberapa hmm bonbon ada ada kok tadi aku bilang gak apa gak ada ada dia baru dateng kok pas istirahat dia dateng tadi ada dia dateng bentar gitu ikutan makan ada sayang ada kok bonbon itu dateng gak tau tiba-tiba ikut gitu ada tadi katanya gak ada 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 jadi dia datengnya pasti serahat seharian enggak sih paling ke kantin bentar main bareng terus gak ada pulang maksudnya kenapa harus nanya bonbon ada dia ada yakin ada kok tanya bonbon omu nanya bonbon kapan dia kan gak boleh dimainin gak boleh main whatsapp deh sama papanya gak boleh dia main whatsapp dia dia main facebook ya gak main whatsapp dia boleh main whatsapp tapi dia boleh main facebook sama papanya katanya di facebook orangnya nyantai-nyantai yaudah padahal sebenernya gak nyantai orang facebook dia masuk grup kali itu gak tau segrup jualan apa narkoba kali gak tau enggak ada tadi bonbon ada pas istirahat dia dateng kapan kamu ke kantor aku gak bisa yaudah dateng aja mau nanya bonbon tanya aja ke bonbon santai aku gak ada yang perlu dikhawatirkan tanya aja bonbon langsung tanya juga ke resepsionis boleh tanya bambanya boleh boleh gak masalah kamu kalau mau nanya nanya aja gak apa-apa santai aja boleh tanya langsung ke bonbon lihat CCTV juga boleh CCTV kan gak pernah bohong boleh tanya aja iya bener tanya aja tau apa tau kamu kenapa nanya-nanya kayak gini enggak gak tau emang kenapa dapet laporan dari siapa nah dari temen kamu temen kamu emang ada kerja disana gak ada kan siapa yang kerja disana temen temen kerja kamu kan sama temen kerja aku beda kantornya juga beda jauh iya kan santai aja tanya aja boleh nanya tapi harus masuk akal juga lah masa kamu nanyanya ke temen kerja kamu gak nanya ke temen kerja aku percaya sama temen kerja kamu emang temen kerja kamu ngapain ngasih tau apa hmm bamba resepsionis deket sama temen kamu oh temen nongkrong gitu yaudah cantai tanya aja gak apa-apa bener tanya aja gak apa-apa santai aja kalau kamu mau nanya boleh aku gak ngelarang ngapain aku ngelarang santai aja nah temen kamu emang cerita apa hmm hmm ah resepsionisnya cerita ke temen kamu katanya resepsionisnya lagi suka sama cowok cowoknya udah nikah ya mungkin temen aku gak tau temen-temen aku kan juga udah pada nikah tuh tempat kerja aku hmm 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 santai aja temen aku udah pada nikah juga siapa tau mereka maksud aku gak ada ciri-cirinya juga kan gak apa-apa tanya aja gak takut nah katanya dipelukin nah resep langga aku juga baru tau resepsionisnya dipelukin gitu ya temen-temen aku mungkin ya gak tau mungkin mereka yang meluk bukan aku aku mana tau coba aja tanya inget kalo nanya cari tau juga langsung tanya namanya siapa orangnya siapa gak takut aku ya gak tau kalo tiba-tiba dia nyeletuk nama aku gitu ya siapa tau itu semacam fitnah gak jelas gitu kan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan kok tanya ini gak masalah aku ya ya dia memeluk mau menggodain terus resepsionisnya juga mau ya berarti mereka sama-sama mau ya selingkuh aja gitu menurut aku ya menurut aku aku gak tau mau ngasih komen juga malas aku ngurus ini menurut aku gimana ya misalkan kamu harus nanya pendapat aku ya kurang tepat aja kalau gue jadi cowoknya ya gak tau aku gak tau harus ngapain kan aku gak di posisi itu yakin kok yakin yakin aku yakin tanya aja gak apa lu 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 kamu bisa ke kantor coba aja tanya ke bonbon ke liat si tv ke ngobrol langsung sama mba resepsionisnya atau kamu ajak temen kamu itu yang kenal sama mba resepsionis tanya aja kenapa kaki aku goyang-goyang ya pengen goyang aja bosan kamu dari awal cicak bisa nentuin kebohongan kaki bisa nentuin kebohongan insting dong bisa nentuin kebohongan orang mana bisa buktiin aja coba iya lu sa kamu ke kantor bareng sama aku nah kamu gak kerja dong kalau minggu depan oh yaudah kalau bisa atau tigari aja tigari lagi aja gak apa-apa lu sa kayaknya agak sibuk kantor yaudah lu sa lu sa iya lu sa yaudah aman kan gak tau ya kalau misalnya lu sa rame gitu udah itu tigari lagi aja ya besok kan libur yaudah lu sa ya titik-titik lu sa kita ke kantor tigari lagi nah yaudah 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 yaudah